Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube saya channelnya dokter Kamila nah disini kita bakalan bahas tentang video yang beredar dari dokter Richard Lee tentang produk HNH yang pertama suatu kebanggaan produk HNH direview oleh dokter Richard Lee saya ucapkan terima kasih banyak dan juga dosen skincare kita di tiktok yaitu Shafik Skincare nah ini kita mau meluruskan beberapa hal disini tidak ada maksud untuk pembelaan atau apapun cuman kita akan meruruskan berbagai hal yang pertama betul yang dikatakan oleh dokter Richard bahwa produk kita itu semuanya berbpom tapi ada satu etalase yaitu etalase wajib konsultasi dokter yang dimana dinilai juga disitu dikatakan oleh Shafik bahwa suatu iktikat baik sudah membuka ke masyarakat bahwa memang itu produk rajikan yang harus konsultasi dokter nah kita bisa tunjukkan juga upaya kita dalam melaksanakan sebaik-baiknya untuk konsultasi dokter ini tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan 3 alasan kenapa saya membuka produk konsultasi dokter itu yang pertama adalah saya adalah seorang dokter dan saya menyadari betul bahwa tidak semua masalah itu bisa diatasi oleh skincare yang berbpom nah ada kondisi-kondisi tertentu nih teman-teman seperti flag barat kemudian jerawat yang parah dan permasalahan lain-lain yang akan dinilai oleh dokter mana yang layak untuk mendapatkan produk yang hanya bpom atau mana yang layak mendapatkan produk yang wajib konsultasi dokter kemudian yang kedua adalah kondisi fasilitas kesehatan yang belum memadai secara merata nih di Indonesia banyak sekali orang-orang yang di daerah terpencil yang memerlukan penanganan atau produk yang wajib dikonsultasikan oleh dokter karena fasilitas yang tidak memadai akhirnya mereka cenderung membeli krim abal-abal karena tidak adanya layanan konsultasi online sehingga kami memberi fasilitas itu dan juga karena waktu itu adalah pandemi kemudian yang ketiga adalah karena kita telah dipisitase oleh BPOM dan kita dinilai oleh BPOM baik klinik maupun alur pelayanan produk konsultasi online kita kepada pasien dan dinyatakan kita benar cara melakukannya sehingga kita berani membuka produk etalase konsultasi dokter tetapi dalam pelaksanaannya saya menyadari betul pasti yang namanya manusia ada yang miss, ada yang belum maksimal dan disitu saya meminta maaf karena itu kesalahan saya dan kesalahan tim saya yang belum maksimal atau belum sempurnanya dalam melaksanakan SOP ini nah untuk Kak Syafiq mengatakan bahwa kita belum berkomitmen nah ini adalah bukti komitmen kita yang pertama kita memiliki sistem tersendiri yang tulisannya adalah konsultasi online disini semua pasien konsultasi online itu memiliki rekam medis yang dimana saat konsultasi lanjutan kita berikan program misalkan Kak kita coba gunakan satu bulan dulu nanti untuk bulan selanjutnya pakai apa dok? pasien sering menanyakan gitu kita selalu jawab kita lihat kondisi permasalahan wajahnya nah ketika itu kita baru berikan lagi dengan kita melihat nih riwayat rekam medis sebelumnya oh dia sebelumnya sudah mendapatkan atau belum dia sudah berapa bulan dan lainnya itu semua sudah tercatat di dalam rekam medis online ini nah ini nanti bisa ditampilkan ya fotonya nah tapi dalam pelaksanaannya mungkin ada yang miss atau ada yang tidak sempurna bahkan ada beberapa mungkin yang dikatakan Dr. Richard bisa check out konsulnya belum tuntas tapi diberikan mungkin karena faktor kelelahan dan lainnya yang pasti saya menyadari itu kesalahan dari saya yang masih belum sempurna namanya sistem juga pasti akan ada celahnya begitu pun dengan kami apalagi manusia bukan robot yang pasti mungkin ada celahnya nah kemudian yang kedua kita ada beberapa pasien yang memberikan ke marah-marah di kita dan lainnya karena produk yang dikirim tidak sesuai kita bahkan sempat dikatai toko penipu dan juga bahkan kita sempat dihukum dari Shopee tidak bisa mengikuti campaign karena pasien itu membeli produk racikan tapi tidak konsultasi sehingga produk yang kita kirimkan hanya kertas kosong atau masker nah mungkin buat kalian yang pernah mengalaminya coba komen nah tapi kita tetap tidak menghalangi niat kita untuk harus memberikan produk ini dengan konsultasi tidak masalah kita tidak bisa ikut campaign Shopee kita dihukum dari Shopee tidak ada masalah yang penting kita tetap menerapkan alur secara benar nah ini adalah bukti-bukti chat-chat pasien yang marah-marah ketika tidak mendapatkan produknya dengan cara konsultasi dan ini juga bukti testimoni dari pasien yang mengatakan bahwa dia memang harus konsultasi juga nah tetapi jika memang ada yang berhasil dan lainnya check out dan produknya sampai datang kalau check out memang mungkin bisa berhasil pasti berhasil karena ini sistemnya marketplace kita tidak bisa mencegah untuk orang check out tetapi kita akan melihat apakah dia sudah konsul dapat nomor konsulnya atau tidak nah kalau yang tidak itu produknya tidak akan dikirim dan terkirimkan seperti itu nah kemudian dalam pelaksananya tadi ada miss ya kami mohon maaf dan terima kasih banyak dokter Richard sudah membuat konten youtube yang jujur dan sampai wah ini evaluasi banget nih untuk tim saya gitu yang ini akan kita bicarakan missnya dimana jika memang dirasa kita memang tidak mampu walaupun niat kita memang membantu kalau misalkan dilihat untuk secara keuntungan ya kak ya itu dan teman-teman semua pasti tahu ya kita bisa melihat produk terjualnya ini sangat jauh yang racikan dan BPOM itu sangat jauh tinggi yang BPOM jadi bahkan yang racikan ini sebenarnya kalau mau dihitung-hitung tuh sangat menguras SDM dari mulai orang yang harus dokter yang standby 24 jam dari mulai admin yang siap khusus untuk racikan dari mulai nomor konsul harus teliti dan lainnya jadi sebenarnya ini high cost untuk mengadakan racikan ini high cost gitu tetapi dengan niat tadi yang tiga di depan sudah saya sebutkan tadi itu yang membuat kita membuka fasilitas ini tetapi jika memang dalam pelaksanaannya dirasa oleh teman-teman kita masih banyak kekurangan malah lebih banyak muh dorot dibanding manfaatnya kami dengan sangat berbesar hati dan legowo untuk men-take down atau menghapus itu dari etalase karena memang bukan itu yang kita cari bukan keuntungan yang kita cari gitu dan sekarang pandemi sudah sudah berakhir orang juga sudah bisa ke klinik jadi kita tetap akan melayani di klinik saja nah terkait dengan yang sudah mempunyai produk itu bagaimana? nah kalau untuk produk yang H&H itu semua saya pastikan itu BPOM walaupun kalian tanpa konsul sudah dipastikan aman jadi jangan khawatir kecuali yang etalase tadi jadi jangan gak fokus kemana-mana nih jangan kayak wah pantas nih sudah direview oleh dokter Richard berarti produk yang lain tuh gak aman ya dok pantas aku pakai yang ini peri dan lain-lain padahal kalian yang tidak menonton edukasinya dengan baik padahal yang kacikan itu hanya satu etalase ini nah pun etalase alhamdulillah dokter Richard juga membuka bahwa kandungan hidroquinone ini cuma 1,7% saya sudah masukin ke lab dan hasil labnya hidroquinone 1,7% berarti tim produksi kita memproduksi dengan baik dan benar tidak menyalahi bukan pengen cerah jadi ditambahin karena kandungan yang aman menurut BPOM itu adalah 2-5% berarti kita di bawah batas minimum ya dari kandungan BPOM jadi saya selalu memang menerapkan skin minimalism kalau pasien yang sudah tahu saya ke klinik bertemu saya pasti tahu kalau saya tuh selalu menerapkan prinsip skin minimalism jadi kita selalu mulai dari dosis terkecil kita selalu mulai dari rangkaian tersedikit jadi kita akan naik step up bukan step down jadi ada yang namanya step down itu ada juga dokter yang tipenya membeli langsung mengebom banyak gitu langsung kasih obat minum dan lain-lain nanti baru tinggal turunkan bertahap kalau saya step up jadi dia batas minimalnya berapa akan saya tahu gitu nah jadi dan itu jangan khawatir juga hidroquinone itu masih menjadi gold standard betul tadi dokter Richard juga menyatakan bahwa itu legal di Indonesia kenapa legal karena memang di dunia ini masih menjadi gold standard untuk penanganan flag dengan dosis 2-5% yang saya pakai yang di bawah 2% itu tadi dan efek samping seperti okronosis yang ada suara saya di video itu itu jikalau penggunaannya dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang tidak jelas dan yang ketiga tanpa pengawasan dokter jadi insya Allah kalau misalkan kalian sudah diawasi kemudian kalian menggunakan dosis yang sangat kecil dan jangka waktunya juga kita gak pernah boleh lebih dari 6 bulan itu insya Allah akan aman nah tapi kalau misalkan kalian ragu kalian segera konsultasikan dengan dokternya kalau memang kalian pemilik kulit flag karena gak usah khawatir kita memberikan layanan konsultasi online 24 jam untuk kalian-kalian yang memang sudah menggunakan produk H&H yang racikan sebelumnya apakah sudah siap untuk step down sudah siap untuk ganti ke produk BPOM itu bisa banget karena kalau yang udah pada tau H&H pasti tau yang awalnya kalian pakai racikan pasti kalian akan digeder-geder sama dokternya ayo makannya disiplin ayo biar cepat gantiin ke yang BPOM ayo makannya disiplinnya gak bisa lama-lama karena apa? karena kita menyayangi kalian karena kita ingin kalian itu sembuh karena sekali lagi racikan itu obat bukan skincare jadi skincare itu caring merawat jangka panjang tapi racikan itu obat nah sehingga dengan besar hati saya dan tim juga memutuskan kalau memang dirasa produk racikan itu malah menimbulkan lebih banyak jeleknya dibandingkan manfaatnya maka kami dengan besar hati akan menghapus itu dari etalase dan kalau yang mau untuk memerlukan obat kalian bisa datang ke klinik mana aja karena semua klinik itu bagus dan kita kan udah gak ada pandemi nih jadi kalian bisa ke klinik yang terdekat dengan rumah kalian yang pasti dipastikan kalau kalian dikasih racikan sama dokternya tanyakan ya kandungannya apa kita pun selalu memberitahu ke semua pasien-pasien kita yang datang ke klinik kita bahkan udah ditanya kita langsung sampaikan bu ini ada hidroquinone nya walaupun cuma kecil tapi tetap gak bisa keenakan dan gak bisa jangka panjang loh kan bahaya dong nih bu kita bukain jurnalnya bahwa memang hidroquinone masih menjadi gold standar gitu nah kalian juga pastikan kalian menjadi orang yang kritis jadi harapan saya edukasi-edukasi saya selama ini tuh tidak sia-sia dan tidak dimentahkan dengan adanya ketidaksempurnaan dari sistem yang niatnya saya baik tapi masih belum sempurna gitu ya terima kasih banyak buat semuanya yang udah support HNH selama ini terima kasih banyak dokter Richard dan Syafiq yang udah berbesar hati mengguka, menjelaskan tentang ilmunya mengenai produk racikan dan dari kekurangan itu saya belajar bahwa se-sempurna-sempurnanya manusia pasti ada ketidaksempurnaannya nah ketidaksempurnaan ini akan kita tutup dan semoga saya akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga doakan aja HNH tetap bisa mengawal kalian sampai glow up dan kalau memang kalian butuh obat kita pasti akan sampaikan gak bisa di kita kalian bisa ke klinik terdekat manapun syukur-syukur ada HNH di kotamu oke, see you next time dan terima kasih semuanya daaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu hope you enjoy our video